Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjo Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Enjo Channel, kali ini yang akan kita bahas Mengenai aksi buruh yang melakukan aksi demo di depan Balai Kota DKI Jakarta Jadi Pak Anies didemo oleh para buruh Nah sebenarnya apa yang menjadi tuntutan buruh itu adalah Minta kepada Gubernur DKI Jakarta untuk menaikkan UMP Upah Minimum Provinsi Karena kenaikan di tahun 2021 kemarin atau hari ini 1,09% ini dirasa kurang oleh para buruh Jadi untuk menutupi kebutuhan sehari ini buruh mengalami kekurangan Karena itu minta kepada Pak Anies Baswedan untuk menaikkan UMP Upah Minimum Provinsi untuk tahun 2022 Dan menurut Pak Anies sebenarnya upah itu sebenarnya mengacu kepada peraturan pemerintah pusat Jadi Pak Anies tidak mudah atau tidak serta-merta mengubah aturan dari pemerintah pusat Namun yang Pak Anies lakukan adalah dengan memberikan insentif Jadi Pak Anies memberikan solusi Di antaranya adalah memberikan fasilitas gratis transportasi umum Karena transportasi ini juga kalau kita naik bus, naik kereta kan juga harus bayar Nah ini bisa terkurangi dengan memberikan fasilitas gratis kepada para buruh Kalau naik transportasi umum Ini adalah solusi yang diberikan kepada Pak Anies Baswedan Kemudian yang kedua Untuk masalah kebutuhan pokok sehari-hari Pak Anies menyediakan kooperasi-kooperasi yang bisa mensuplik kebutuhan para buruh Misalkan kebutuhan pokok sehari-hari ini bisa ambil kooperasi yang harganya jauh lebih murah Dibanding beli di tempat lain Jadi ini solusi yang diberikan oleh Pak Anies Dan hari ini sebenarnya cukup cair Tuntutan para buruh ini sebagian ini diberikan solusi oleh Pak Anies Dan Pak Anies ini duduk bersama dengan para buruh Sehingga tidak ada kegaduan akibat demo para buruh Karena yang di demo ini datang Artinya bertemu dengan masa Jadi kalau ada pemimpin yang didemo kemudian keluar kota Atau keluar daerah Ini saya pikir tidak pas Karena buruh ini menyampaikan aspirasi Atau mahasiswa menyampaikan aspirasi ini perlu didengar oleh pejabat publik Jadi seperti yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta ini luar biasa Didemo tetapi Pak Anies mendatangi kepada para pendemo Dan melakukan dialog dengan masa pendemo Sehingga menghasilkan solusi yang bisa diberikan kepada para buruh tersebut Dan bahkan Pak Anies ini diteriaki presiden-presiden Jadi Pak Anies presiden Artinya para buruh mendukung Pak Anies untuk maju di Pilpres 2024 Karena ini sebuah cerminan seorang pemimpin Jadi kalau pemimpin itu didemo Maka yang terbaik adalah mendatangi para pendemo Apa maunya didengar kemudian dikasih solusi Dan ini dilakukan oleh Pak Anies Paswedan Ketika buruh melakukan aksi demo Kemudian menuntut ini dan itu Pak Anies mendengar dan berdialog Setelah itu memberikan solusi Nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita akan baca beritanya Kita ambil berita dari kumparan teman-teman Anies duduk bersama di depan balai kota Buruh teriak presiden Indonesia Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Menemui masa buruh yang dimu di depan balai kota Jakarta Anies memberikan penjelasan soal kenaikan UMP 2022 Buruh memang meminta kenaikan UMP 2022 menjadi 4,8 juta Dari yang saat ini 4,41 juta Artinya ada kenaikan sekitar 7-10% Jadi yang diminta adalah 4,8 juta per bulan Dari para buruh Anies yang mendatangi buruh bersama dengan Kadis Naker Trans DKI Jakarta Andri Yansah lalu memberikan penjelasan kepada masa Anies menyebut untuk menentukan UMP Sudah ada aturan dan batasan yang juga harus ditaati semua pihak Tapi ada hal yang bisa dimaksimalkan oleh Pemprov DKI Yakni menurunkan biaya hidup Nah untuk kenaikan UMP ada ketentuannya yang harus ditaati kata Anies Kita di Jakarta akan ihtiar membantu di aspek pembiayaan Supaya biaya hidup Jakarta bisa lebih kecil tambah dia Hal itu membuat para buruh bersorak Anies bahkan sempat duduk santai Bersama buruh sambil berbincang kecil Di akhir penjelasannya Anies sempat mengajak para buruh Untuk menyanyikan lagu Bagimu Negeri Para buruh mengikuti dengan khidmat Selesai menyanyi para buruh meneriaki Presiden Indonesia Hidup Pak Anies Hidup Presiden Indonesia Ujar buruh disambut oleh rekan yang lain Nah ini teman-teman yang saya maksud Ketika para buruh melakukan aksi demo Seyugianya seorang pemimpin itu hadir di tengah-tengah buruh Dan memberikan solusi Atau paling tidak berdialog lah dengan para buruh Kemudian dari dialog itu Sehingga para buruh bisa mempertanyakan Terkait apa-apa yang diminta kepada pemerintah Dalam hari ini kepada Gubernur DKI Jakarta Dan itu dilakukan oleh Pak Anies Baswedan Pak Anies tidak lari dari demo para buruh Tetapi mendatangi para buruh Untuk berdialog dan memberikan solusi Itu adalah salah satu ciri pemimpin nasional Karena dari aspek itu teman-teman Pak Anies punya keberanian menghadapi para buruh Yang jumlahnya cukup besar Nah teman-teman kita coba baca berita lagi Terkait Pak Anies Baswedan Yang didemo oleh para buruh Kita baca lagi di kumparan teman-teman Anies ke buruh kami bantu keluarkan kebijakan Kurangi pengeluaran Sekelompok buruh berunjuk rasa Di depan balai kota DKI Jakarta Untuk meminta kenaikan upah minimum Provinsi UMP Jakarta 2022 Buruh menganggap kenaikan UMP Sebesar 1,09% tahun ini Masih kurang Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Menyikapi hal tersebut Gubernur Anies Baswedan Mengatakan Tidak bisa serta-merta Mengubah keputusan pemerintah Soal yang mengacu Pada peraturan pemerintah Nomor 36 tahun 2021 Tentang pengupaan Jadi pengupaan itu Ada aturannya dari pemerintah pusat teman-teman Jadi Pak Anies sekali lagi Tidak bisa serta-merta Mengubah aturan itu Yang bisa dilakukan Pak Anies Adalah memberikan solusi Pengurangan biaya hidup Di Jakarta Kita teruskan teman-teman Namun ia berjanji akan Mengusahakan berbagai cara Melalui program Dari Pemprov DKI Untuk membantu para buruh Mengurangi biaya hidup Agar bisa menabung Untuk kepentingan yang lain Kami membantu Dengan mengeluarkan kebijakan Mengurangi pengeluaran Sehingga selisihnya Tetap cukup untuk bisa ditabung Berharap ke depannya Kesehatanannya meningkat Kata Anies Sangat berbicara langsung Dengan para buruh Di depan Balai Kota Kamis 18 November 2021 Anies menjelaskan Salah satu program Yang bisa membantu para buruh Adalah Transportasi gratis Dengan program ini Maka bisa membantu buruh Menghemat hampir 30% dari pendapatan Jadi ini adalah Salah satu solusi Yang jitu dari Pak Anies Yaitu tidak mengubah Peraturan pemerintah Tetapi memberikan solusi Dengan memberikan Transportasi gratis Karena dengan Transportasi gratis itu Bisa menghemat Pengeluaran para buruh Bisa mencapai 30% Jadi yang 30% itu Bisa ditabung Untuk kebutuhan Sehari-hari Atau untuk Biaya hidup sehari-hari Karena Transportasi sudah gratis Tidak hanya itu saja Anies mengatakan Pemprov DKI sudah menyiapkan Asosiasi kooperasi buruh Yang menyediakan Kebutuhan pangan Dengan harga yang relatif Lebih murah Dari harga Pasar Jadi itu teman-teman Salah satu program Yang Disampaikan Pak Anies Maswedan Untuk Membantu para buruh Agar para buruh Tetap Bisa beraktifitas Kemudian Kebutuhan sehari-hari Bisa tercover Tanpa terganggu Dengan Kekurangan Biaya hidup Karena UMP-nya kecil Karena masa UMP itu Memang harus Dikoordinasikan Antara buruh Dan pengusaha Serta pemerintah Jadi harus duduk bareng Untuk menyelesaikan Pasuan itu Terus lagi pula Memang sudah ada Aturan tentang UMP Dari pemerintah pusat Jadi Akan lama Untuk menyelesaikan Tertai Tuntutan para buruh Tetapi yang bisa dilakukan Pak Anies Adalah secara Instan Cepat Dan tepat Sasaran Dengan Memberikan Fasilitas Transportasi gratis Kemudian Memberikan Pelayanan Lewat kooperasi Yang menyediakan Bahan pokok Yang lebih murah Daripada Di tempat yang lain Nah itu teman-teman Terkait solusi Yang diberikan Pak Anies Kepada para buruh Dan yang menarik Dari pernyataan terakhir Adalah Hidup Pak Anies Presiden Republik Indonesia Ini adalah Sebuah doa Dari para buruh Agar Pak Anies Nanti bisa maju Di Pilpres 2024 Dan bisa membantu Masyarakat Yang cukup luas Di Indonesia ini Tidak hanya buruh Tetapi Petani Nelayan PNS Karyawan swasta Dan sebagainya Ini bisa terbantu Dengan kebijakan Yang makro Kalau Pak Anies Bisa menjadi Presiden Republik Indonesia Mudah-mudahan Harapan masyarakat Bisa terwujud Untuk menjadikan Pak Anies Sebagai Presiden Republik Indonesia Itu teman-teman Yang bisa kita bahas Kali ini Dan bagaimana Menurut pendapat teman-teman Sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman Sangat bermanfaat Untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih